Petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat gagalkan penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Kali ini pelaku memasukkan sabu ke dalam makanan saleh pisang. Setidaknya 7 paket sabu dan 2 orang pelaku diamankan petugas. Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Sukabumi Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat kembali melakukan penggagalan upaya penyelundupan barang narkotika jenis sabu melalui penitipan makanan. Dalam video amatir milik lapas, petugas satu persatu membuka makanan milik pengunjung. Dari makanan ringan pisang saleh ditemukan 7 paket sabu yang dikemas dalam sedotan sepanjang 5 cm. Kelapas, lapas kelas 2B Sukabumi, Kristo Victor, Nixon Tower mengatakan, kronologi kejadian berawal dari kecurigaan petugas pemberiksa makanan terhadap barang bawaan berupa saleh pisang yang dibawa oleh 2 orang pengunjung yang hendak diberikan untuk warga pinaan pemasyarakatan berinisial AG. Warga pinaan AG akan diberikan sanksi oleh petugas lapas dengan ditempatkan di ruangan khusus serta hukuman disiplin dan pencabutan hak-hak warga pinaannya. Ada 2 orang yang datang menitipkan makanan kepada salah satu warga pinaan kami dengan inisial AG. Itu mereka membawa beberapa makanan dan setelah kami periksa di dalam pisang saleh itu diduga ada narkoba. Nah setelah kami telusuri, setelah kami periksa lebih teliti lagi, ternyata memang di dalam kami temukan sekitar 7 paket, sekitar 7 paket yang kami duga narkoba. Nah petugas pemeriksaan itu melaporkan kepada Kepala Pengamanan, kemudian Kepala Pengamanan melaporkan kepada saya sebagai kalapas dan perintah saya untuk segera dikoordinasikan dengan pihak penyidik dalam hal ini saat narkoba Polres Kota Bumi Kota. Kini kedua pelaku berinisial GG dan ID masih menjalani pemeriksaan di saat narkoba Polres Sukabumi Kota. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kerungan penjara selama 7 tahun. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Aprianto melaporkan.